Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Sudara Syahrir Ramadan, warga desa Lamrobili, Jumatan Kota Baru Aceh Besar, melakukan aksi tunggal di depan kantor PLN wilayah Aceh sebagai bentuk protes pemutusan arus listrik di tempat usahanya. Dirinya meminta ganti rugi atas usahanya yang sudah pangkrut sejak 3 tahun lalu karena tidak ada pasokan listrik. Syahrir Ramadan melakukan aksi tunggal di depan kantor PLN wilayah Aceh pada Senin pagi. Dalam aksinya, Syahrir menggantungkan belasan poster bertuliskan protes kepada PLN Aceh karena melakukan pemutusan aliran listrik sepihak di tempat usah pemberihan udang miliknya di Desa Durung, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Sebagai pelanggan PLN, dirinya menjadi korban penertiban pemakaian tenaga listrik. Pasalnya sejak persil atau bangunan pemakaian tenaga listrik di tempat usahanya pada 2016 lalu, tenaga listrik belum digunakan secara maksimal hanya untuk penerangan. Namun, PLN menduduh dirinya melakukan pelanggaran dengan cara menggopel kabel masa PLN, padahal berita acara PLN menyebutkan kondisi KWH meter Syahrir dalam kondisi baik dan tersegel secara lengkap. Lalu, mereka menduduh saya melakukan pelanggaran melakukan pelanggaran menggopel kabel FASA, menggopel terminal FASA. Namun, faktanya bahwa pada berita acara mereka sendiri, mereka menyebutkan bahwa kondisi APP atau KWH meter saya dalam keadaan segelnya lengkap, dalam kondisi baik dengan pengawatan yang baik. Menurut petugas PLN saat melakukan P2TL, tim menemukan penyimpangan penggunaan tenaga listrik sehingga mereka memutuskan aliran listrik dan juga membuat berita acara. Tim sudah melakukan upaya mediasi dengan pelanggan agar melunasi tunggakan sehingga aliran listrik bisa dipasang kembali. Namun, Syahrir tidak bisa menerima dan melaporkan kasus ini ke pengadilan. Jadi pada tanggal 21 juga petugas kita itu cek lagi ke lokasi. Yang ketiga kalinya, ke korsil itu. Jadi, di sana juga ditemukan. Lagi adanya penyambungan tidak sesuai dengan aturan. Karena pernyataan Syahrir sebagai pelapor tidak menuhi syarat, akhirnya gugatan Syahrir ditolak di pengadilan negeri kota Banda Aceh. Namun, Syahrir tetap menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan banding ke pengadilan tinggi Aceh demi mencari keadilan.